kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah dari Pontianak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya suami saya mengucapkan talak melalui WA dan dia mengusir saya dari rumah apakah yang harus saya lakukan Buya berdosa kah saya jika tinggal di rumah orang tua selama masa iddah dan apakah selama masa iddah suami tidak wajib memberi nakah lagi kepada saya mohon pencerahannya Buya cerai lewat WA ulama mengatakan bahwa seorang suami yang mencerai istrinya melalui surat WA itu kan surat modern ya dalam bahasa fikir dulu pakai surat kalau mencerai melalui surat itu namanya cerai kinayah tidak akan jatuh cerai kecuali sang suami memang niat mencerai seorang suami mengulis surat istriku engkau aku cerai dibaca oleh sang istri tidak jatuh cerai kecuali memang dia nih niat karena surat adalah kinayah bukan sore kecuali suratnya bunyinya begini jika kamu membaca surat ini maka kamu tercerai maka kalau istri baca jadilah cerai bukan karena omongannya karena istrinya membaca beda ini masalah fikirnya jelas ya istriku jika kamu membaca WA ini kamu kamu tercerai kalau istri yang baca beneran jatuhlah cerai tapi kalau istri yang cerdas orang lain suruh baca tidak jatuh cerai baik sekarang balik pertanyaan anggap saja suami mengatakan engkau aku cerai tidak akan jatuh cerai kecuali ditanya dulu suaminya niatmu apa khilaf biasanya itu ah yaudah kalau niatnya mencerai jatuh cerai kemudian anggap saja dia niat mencerai lalu kemanakah wanita itu hendak pergi ketahui lah bahwa jika wanita sudah dicerai dia boleh pergi ke rumah orang tuanya dia boleh pergi ke rumah orang tuanya akan tapi bagi wanita yang masih ditolak tolak raj'i tolak itu ada dua namanya tolak raj'i sama tolak bain tolak raj'i itu adalah tolak satu dan dua yang dijatuhkan seorang suami tolak bain itu adalah istri yang membayar untuk dicerai atau tolak tiga itu bain kubrok jadi kalau tolak raj'i masih bisa rujuk dalam iddah seorang suami mencerai istrinya tolak yang pertama itu raj'i atau nikah balik lagi tolak yang kedua namanya raj'i kalau wanita dalam tolak raj'i iddah tolak raj'i menanti dalam tolak raj'i setelah lagi masih dalam iddahnya dia punya hak tinggal di rumah suaminya dan suami wajib memberi nafkah dan dia boleh dandan barangkali suaminya batalin bisa rujuk kembali coba masih bisa di rumah itu baik ya karena tolaknya tolak satu dan dua tapi kalau tolak bain perempuan yang minta cerai dengan kubrok tadi membayar atau seorang laki-laki mencerai istrinya dengan tolak tiga namanya bain kubrok maka sang istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan juga tidak boleh tinggal sudah tidak boleh tidak ada harapan kembali tidak boleh tinggal di situ dan tidak wajib memberi nafkah kecuali istri dalam keadaan hamil berarti anaknya siapa itu? anaknya suami maka sang suami saat itu wajib memberi nafkah karena kehamilannya seperti itulah kisahnya semoga Allah menjauhkan dari percarian jangan gampang-gampang cerai nyesal adanya cerai itu adalah guyonannya aja jadi lagi ya guyonannya jadi seriusnya adalah jadi semoga Allah menjaga rumah tangga semua yang telah menikah yang cekcok jadi indah yang belum menikah cepat menikah Wallahu'alam Bistawa Sampai jumpa di video selanjutnya